Kita lanjut ke Pak Gamawan, saya lihat sudah hadir. Jadi kita minta supaya runtut semua pengalaman-pengalaman baik masa lalu maupun masa sekarang dari kacamata pemimpin-pemimpin Sumatera Barat formal. Dan kemudian nanti kita minta habis Pak Gamawan berturut-turut Bapak Taufi Abdullah dan Bapak Mutarnaim. Kami persilahkan dulu kepada Pak Gamawan Fauzi. Kami persilahkan Pak Gamawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Basli. Lama lagi kesempatan kepada Ambo. Seluruh Pituo Putu Minang, para senior, seluruh dusanak sekampuang salaman yang Ambo cintai, sambah Ambo sambah data saja, kokete indak besabik namo, gadang indak beimbaukan gala. Bapak-apak, ibu-ibu, dan dusanak-dusanak sekalian, Ambo kira beberapa waktu yang lalu sudah diselenggarakan diskusi tentang merantau dari berbagai aspek pembahasannya dan sudah sangat mendalam. Karena itu, Ambo mungkin tidak akan bicarakan tentang merantau wikoleh. Mungkin pada kesempatan kini, Ambo akan memberikan beberapa masukan dari pengalaman sebagai gubernur dan sebagai menteri dalam negeri. Satu hal yang paling berkesan sebagai gubernur Sumatera Barat itu adalah sekaligus sebagai gubernur Minangkabau. Karena gubernur itu, bupati wali kota, dianggap sekaligus sebagai gubernur komunitas Minangkabau. Jadi agar berbeda, gubernur Sumatera Barat tidak berbeda dengan gubernur Minangkabau. Karena itu sejalan. Orang menganggap bahwa antara pemerintahan dan adat itu bajalin bakulindar. Karena itu disabui oleh Pak Azwar tadi, gubernur itu yang tinggi tampak jauh dan gadang jolong basuo. Ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah. Pengalaman 35 tahun di birokrasi dan sebagai gubernur, kemanapun Ambo Pai, ke seluruh Indonesia, termasuk ke luar negeri, tidak semua gubernur bisa bertamu dengan warganya. Tapi gubernur Sumatera Barat pasti bersobok dengan warga Minang dimanapun. Waktu Ambo jadi Menteri Dalam Negeri dan sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ambo mengunjungi seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka pelantikan gubernur dan acara-acara lain. Termasuk ke perbatasan-perbatasan. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan di Saum Laki, perbatasan Australia, itu ada juga orang Minang. Jadi orang Minang, kalau Pak Yusuf Kala mengecehan bahwa orang Bugis itu adalah suku bangsa yang tidak takut mati, orang Minang itu suku bangsa yang tidak takut hidup. Saya aduh juga kehidupan, pasti orang Minang akan aduh di situ. Jadi itulah beda antara orang Minang dan orang Bugis. Yang satu tidak takut mati, yang satu tidak takut hidup. Dimanapun kehidupan, pasti akan datang orang Minang ke situ. Jadi penyebab merantau itu bukan hanya sekedar seperti disampaikan oleh Pak Nasrud tadi. Walaupun ada seluruhnya di Minang Kabau, tapi cilalik itu ada di tapak orang Minang Kabau. Kegemaran merantau itu banyak faktornya. Kalau dulu, aku menengah dari pembicaraan di seminar di ITB, salah seorang pembicaraan dari Malaysia, mungkin beliau hadir pada waktu kini, antara lain disebabkan karena laki-laki Minang itu laki-laki yang malang. Di rumah istrinya, ini abu dia teh tunggu. Di rumah ibunya, ini hanya berperan mengurus, tapi tidak memiliki. Itulah salah satu yang lain disampaikan oleh Pak Nasrud tadi. Bapak-Ibu, disana sekalian yang Ambo hormati. Pada waktu Ambo jadi gubernur, sebenarnya perbincangan tentang ikulah berulang-ulang untuk dibicarakan. Tapi ada satu masalah yang agak sulit untuk kita operasionalkan oleh pemerintahan daerah bersama-sama dengan tokoh-tokoh informal di Minang Kabau, yaitu pemerintahan itu tidak sustainable. Jadi program pembangunan 25 tahun itu, itu tidak dikontrol oleh DPRD. Mestinya itu dikontrol. Kalau ada program Babaliak Basurau, mestinya program Babaliak Basurau itu siapapun gubernurnya tetap jalan. Ikut anda, ganti gubernur, program itu hilang. Pada waktu Ambo jadi gubernur dulu, awak sering menyabui di dalam pertemuan-pertemuan, membangkit batang terandam, kekurangan ulama. Maka Ambo Bali asrama di Mesir, di Cairo, untuk mahasiswa Minang, lima lantai, dan Ambo Biasiswa kan 50 orang, setiap tahun ke Mesir, ke Cairo itu. Ambo menghadiri seminar di Cairo itu bersama dengan rektor Al-Azhar, dan beberapa tokoh nasional lainnya. Waktu itu masih gubernur. Sumberlah yang pertama memiliki asrama di Mesir itu. Provinsi lain tidak punya satu pun. Dan dibiasiswakan 50 orang per tahun. Ini untuk melahirkan calon-calon ulama masa depan. Tapi kan itu tidak bisa berkelanjutan. Berganti, gubernur lah berganti. Program. Mestinya oleh DPR itu dikontrol. Program pembangun 25 tahun itu dikawal. Jangan karena berganti orangnya, berganti pula programnya. Ambo khawatir hal-hal seperti itu, kalau tidak dikontrol, mungkin dalam pemilihan gubernur nanti, perlu kita ingatkan, Niko, sehingga ke depan, seluruh awak kok bersama-sama mempresur DPR, D, dan gubernur untuk mengambil beberapa poin-poin penting dalam pembangunan Sumatera Barat dan budaya Minangkabau dalam arti keseluruhan. Dengan Niko lah barangkali bisa berkelanjutan. Kalaupun ada program-program yang bersifat kemasyarakatan, kalau tidak didukung oleh pemerintahan, karena pemerintahan kok kecenderungannya, kini kan mengambil offer, take over all. Jadi ingin mengambil offer seluruh persoalan-persoalan masyarakat. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar diambil offer oleh pemerintah. Sehingga ruang masyarakat untuk berkreasi itu semakin kecil. Itu karena sistem membuat seperti itu. Jadi mirip seperti negara etatisme. Ambo pernah bertanya kepada salah seorang menteri ketika akan mengatur sesuatu yang lebih detail di daerah. Ambo tanyakan, Eh Pak Menteri, apa dasarnya apa mengurus itu? Bila rakyat Indonesia memberikan mandat ke apa untuk mengurus masalah itu? Jangan seluruh masalah masyarakat itu diurus oleh negara. Karena itulah ruang ECO perlu ADO dan ECO didiskusikan dengan DPRD dan Gubernur untuk 25 tahun kemudian mendatang. Jangan hanya temporer saja, 5 tahun itu selesai. Coba bayangkan, asrama itu kalau tidak dikirimkan 50 orang setahun, itu tentu tidak akan berkelanjutan. Tahun ke-6 akan biaya sendiri-sendiri. akan mencari asrama sendiri-sendiri, dan seterusnya. Begitu pula pendidikan-pendidikan umum lainnya. Ada program pendidikan subuh waktu rektor Unan Pak Musliar, ganti rektor, hilang loh itu. Ada program beli ke Surau, beganti gubernurnya, beganti bupatinya, hilang loh itu. Bahwa bersama-sama di tingkat provinsi, di tingkat keopaten kota, mengontrol program-program yang sebatang panjang. Jadi memang berlaku untuk seluruh Sumatera Barat. Berlaku untuk keopaten kota di Sumatera Barat. Begitu pula program-program rantau. Ambo yang membentuk waktu jadi gubernur Biro Rantau itu dulu. Maksudnya adalah untuk membangun komunikasi antara daerah dengan rantau. Kalau ada, ada hal-hal yang penting untuk disatukan. Pemikiran-pemikiran, spirit-spirit rantau dan kampuang, Biro Eko lah yang menjembatani. Aduh khusus, barangkali enggak ada seluruh Indonesia yang punya... Nampaknya konektivitas, baik. Nanti kita kembali lagi kepada Pak Gamawan.